Hai selamat bertemu kembali di channel komunitas petani cabe Sibolang untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi cara mengurai pupuk kimia yang lebih baik nah kita pada kesempatan yang kali ini menggunakan bahan nitrobakter ya nitrobakter dimana kita tahu nitrobakter ini bisa mengolah limbah ya ini dengan PH 8,1 dengan ppm 7648 ya untuk pengurai pupuk kimia yang sudah biasa saya lakukan itu bisa juga dengan bahan abu dapur ya abu dapur limbah karbit air rendaman limbah karbit enzim topaya dan bisa juga dengan mol bonggol pisang misalnya namun setelah saya uji coba yang lebih efektif itu dengan memakai nitrobakter daya larutnya lebih kuat karena mungkin Hai PH Hai eh basah ya PH basah bercampur dengan PH asam ya asam karena pada umumnya larutan pupuk kimia yang ingin saya jelaskan ya Hai walaupun sebenarnya ada beberapa pendapat bahwasannya reaksi yang ditimbulkan antara pencampuran nitrobakter dengan pupuk kimia adalah reaksi daripada gabungan antara basah dan asam namun bagi saya sebagai petani tulen yang saya ambil Hai fungsinya adalah melarutkan pupuk kimia Hai yang jelasnya daya larutnya lebih cepat nah dan ini metodenya sudah saya lakukan dalam beberapa tahapan uji coba di lapangan Hai untuk nitrobakternya sendiri bebas ya bebas ini hanya sekedar untuk praktek jika teman-teman nanti untuk melarutkan boleh dengan memakai nitrobakter satu liter atau dua liter untuk kapasitas pupuk Oh 3-5 kilo ya Nah kemudian seperti ini ya teman-teman Hai nih kita tuangkan 200 mili Hai nitrobakter pada larutan pupuk kimia kita lihat reaksinya ya kita lihat reaksinya Hai nih pupuknya akan dilebur dengan sendirinya Hai nah semakin tinggi pH daripada nitrobakter maka daya larutnya akan semakin cepat ya akan semakin cepat kita perhatikan di bawah ya di bawah ya reaksinya ya kita perhatikan ya di hancur sama ya hancur lihat reaksinya nah untuk melakukan aplikasi di lapangan yang biasa saya lakukan saya langsung buat larutan induk pupuk kimia misalkan 10 kg 5 kg nah dengan perbandingan tadi 5 kg pupuk kimia kita campurkan satu atau dua liter nitrobakter nah kemudian setelah larut nah kemudian saya masukkan ke wadah drum misalnya dan saya campur dengan air biasa nah kalau seandainya kita mau kolaborasi dengan bahan organik misalkan fermentasi kohe cair atau bahan-bahan POC lainnya bisa ya nah kalau memang melakukan sistem full kimia agar pupuknya lebih larut maka lakukan hal seperti ini dan ini bisa disimpan dalam jangka lama dan apabila ada yang tidak larut nah itu jangan di aplikasikan ke tanaman karena itu adalah residu daripada pupuk kimia tersebut untuk dosis aplikasi itu tergantung dengan pasit tanamannya dan jenis pupuk yang kita aplikasikan juga tergantung pasit tanamannya mau bermain di pola berapa tentang nitrogen, pospat kaliumnya serta kalsiumnya yaitu kita sesuaikan dengan pasit tanamannya nanti kita bahas ke depannya untuk saat ini kita ulas dulu mengenai tentang melarutkan pupuk kimia yang tidak perlu dalam jangka waktu yang lama ini kalau kita aduk ini langsung menggelegak ini jadi kita biarkan saja nanti larut sendiri apabila nanti ada yang tidak larut baru kita kocok dia akan larut sendiri nantinya jadi intinya teman-teman kalau pupuk kimia yang kita taburkan kita tubal atau kita cairkan menjadi pupuk cair itu belum benar-benar terurai dan tidak sepenuhnya bisa diserap oleh akar tanaman secara sempurna dan jika itulah larut sempurna maka akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman dan mengurangi kadar dari residu pupuk kimia yang kita aplikasikan di media tanam dan yang ketiga pH daripada larutan pupuk kimia tersebut bisa normal sehingga tidak asam yang nantinya sangat berpengaruh pada pH media tanam kita ya jadi ada beberapa fungsi yang kita dapatkan dari melarutkan pupuk kimia ini dengan nitrobakter nah sekali lagi saya jelaskan apabila ada penyangkalan bahwasannya itu bukan reaksi daripada si nitrobakter itu tidak jadi soal bagi kita dalam kesempatan kali ini kita ulas bahwasannya nitrobakter ini bisa melarutkan pupuk kimia walaupun karena reaksi basah yang dimiliki oleh si nitrobakter ketemu dengan asam karena larutan pupuknya adalah asam sehingga terjadi reaksi pelarutan karena rumusnya asam dicampur dengan basah itu akan memiliki reaksi jadi untuk melarutkan TSP banyak juga yang melarutkannya dengan abu dapur ya abu dapur limbah karbit segala yang jenis pH basah itu bisa melarutkan larutan pH asam nah dan kemudian teman-teman untuk menjaga agar pH daripada larutan nitrobakter ini lebih tinggi kalau kita untuk mengejar daya larutnya kita bisa menambahkan dosis daripada urea yang dijadikan sebagai bahan untuk mengkultur nitrobakter atau untuk mengembang biakan nitrobakter kalau untuk kapasitas 150 liter saya biasanya menggunakan 5 kg urea 5 kg urea dan menggunakan air hujan air jernih pun bisa air biasa ya air sumur tapi jangan air pump yang tidak kotor ya bisa juga nanti bisa mencapai pH sampai 9 dan nah ini karena sudah saya kembangkan tempoh hari jadi saya tidak cek ulang nah ini tidak memakai isolat lagi langsung saya tambahkan saja air hujan 150 liter ya kisaran 4 kg urea tempoh hari jadi ini pH nya 8,2 tadi ya dengan ppm 7 ribu sekian 6 ribu sekian jadi kalau untuk melarutkannya lebih tinggi pH nya maka daya larut pupuk kimia tersebut akan semakin cepat nah kalau umpamanya dari beberapa materi ulasannya bawasannya sinitro ini hanya bisa bertahan hidup di pH 7 hingga 8 nah jadi andai kata ini bukan nitrobakter itu tidak jadi soal bagi saya pribadi karena tujuannya setelah saya uji coba ternyata lebih efektif untuk melarutkan pupuk kimia dan ini juga bisa sebagai asupan kandungan nitrogen kalau kita menggunakan urea yang yang seperti yang saya paparkan 5 kg untuk 150 liter larutan jadi bisa sekalian untuk asupan kandungan nitrogen jadi kita tidak mengarah kepada si nitro nya ya si nitro nya kita mengarah kepada fungsinya untuk melarutkan dan saya sudah uji coba larutan ini juga bisa menetralkan pH media tanam dari sifat asam dan tanah-tanah keras yang berbentuk liat akan segera hancur dalam beberapa minggu setelah kita aplikasi nitrobakter dengan cara kultur yang saya jelaskan karena metode banyak menjelaskan cara kultur nitrobakter ini hanya menggunakan beberapa gram atau ounce urea dan ada juga yang menggunakan urin ya urin atau urin kelinci urin sapi nah jadi kalau saya menggunakan urea 5 kg untuk 150 liter larutan nah reaksinya lebih cepat ini kita jadikan larutan induk kita bayangkan saja ini sekarang 5 kg pupuk kimia terus setelah larut nantinya larutan yang sudah larut ini kita campurkan ke air bersih untuk pengkocoran atau untuk spray jadi kalau ada sisa yang tidak larut itu adalah resedu jadi nantinya itu jangan dipakai jangan diaplikasikan ke lahan bahaya untuk lahan jadi kita ambil yang larutnya saja apalagi pupuk tunggal itu pasti banyak yang tidak larut nah jadi kita ambil yang larutnya saja jadi lebih aman dan media tanam kita bisa terjaga dan kesuburannya tidak menurun karena dengan cara seperti ini prosedur-rosedur kimianya tidak ikut kita aplikasikan ke media tanam oke teman-teman sahabat tani semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti cuplikan-cuplikan kita di episode-episode berikutnya dan jangan lupa di share ya subscribe agar channel ini bisa lebih bermanfaat bagi sesama petani yang membutuhkan dan di edisi akan mendatang kita akan coba membuat cuplikan dekomposer yang cukup komplit dengan mikroba pengurai pertanian yang sudah dikolaborasi dengan cara kultur yang berbeda-beda nah itu nampak yang berbentuk kapas itu adalah wujud daripada BPR abisiana ya karena disini sudah ngumpul semua ini trikonya sudah BPRnya sudah dan larut pospat dan juga penghasil hormon CPT Hormon PCOD manase SP sudah komplit segala jenis mikroba niger bakteria juga sudah komplit jadi ini kolaborasi dari beberapa kultur mikroba yang kita lakukan yang kita gabungkan menjadi satu jadi segala mikroba pertanian sudah ada disini termasuk dari agen-agen hayati yang bisa mengantisipasi tanaman kita dari serangan serangan jamur atau hama yang membuat kerugian di pertanian kita oke kita lanjutkan di edisi berikutnya salam sukses dan salam semangat semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih